Intro Hari ini masih di Yogyakarta, saya pengen banget ke tempat bakar-bakaran Ini proses persiapan lalapan dan satek latak Daging Kambing Muda Kalau ini proses pembuatan tongseng, gulai, atau tengkleng Ceru nih, apinya disemburin kipas dari kipas angin Biar apinya menyala terus Masaknya kan pakai kayu bakar Nah, disini kita bisa lihat bagaimana hasil tusukan daging kambing muda Ke batang jiruji, roda sepeda yang runcing Satu batang jiruji, roda sepeda ini isinya 8 potongan daging kambing muda Tapi potongan dagingnya besar-besar loh Kalau ini kayaknya juga bisa untuk proses masak daging kicik, alia Atau mungkin juga bisa untuk masak gulai Tuh, lihat prosesnya, harumnya sampai menusuk-nusuk hidungku loh Mantap nih, jadi lapar Tapi harus sabar Karena proses masak menu pilihan kita disini Agak sedikit lama Gak apa-apa Sesuai sih sama rasanya Mantap Halo, Assalamualaikum teman-teman Hari ini saya ada di Satekla Tapakpong Jalan Sultan Agung No.18 Jajaran 2 Wendokromo Kecamatan Plaret Kabupaten Batu Daerah Istimewa Yogyakarta Ayo kita masuk teman-teman Nah, disini tempat pembayaran ya teman-teman Dan ada juga beberapa oleh-oleh dari Satekla Tapak ini Silasnya Yuk kita cari tempat juruk dulu teman-teman ya Yang nyaman untuk kita makan Ya teman-teman, ini kayaknya ada tempat yang cukup nyaman teman-teman Kita beli tempat juruk ini ya teman-teman Nah, ini ada tehnya teman-teman Ada teh dan jeruk Sangat kita tuang Tambahin dikit tehnya teman-teman Harumnya teh wanginya Udah tercium teman-teman Yuk kita seruput dulu Bismillahirrahmanirrahim Sedap banget teman-teman tehnya Nah, ini adalah Makanan yang udah kita order Ada Satekla Tapak Dan Kici Dan Nasi putihnya teman-teman Sekarang kita coba campur-campur dulu lauknya ini Ini nasinya kita ulet-uletin dulu Nanti kita mau campur dengan kiciknya Ini kiciknya teman-teman Rasa banget Kental kecap dan Bumbu rempahnya Wangi banget Gak campur dulu Kita campur dulu dengan nasinya teman-teman Ada tongsengnya Dan kita coba Bismillahirrahmanirrahim Hmm Dagingnya memang empuk banget teman-teman Terasa manis dan gurih Nah, ini satenya kita cobain Empuk banget dagingnya teman-teman Jadi teman-teman Jeruji sepeda ini Membuat daging kambing yang dibakar Di atas tungku arang Menjadi lebih cepat matang teman-teman Selain itu Bumbu yang dibalurkan juga lebih meresap teman-teman Dibandingkan saat dibakar Dengan tusuk lidi Kita rasa unik dari sate ini Adalah disajikan dengan kuah gulai teman-teman Tidak seperti sate lainnya Yang biasanya dibakar Dengan dibalur dengan bumbu kecap Dan beberapa rempah lainnya Makanya tak heran teman-teman Jika banyak pengunjung yang baru pertama kali Mencicipi sate pelatak Terkejut dengan cara penyajiannya Untuk kicik ini Atau tongseng kering Berasa kecap manis Kecap inggris Garam gula merica Dan rempah lainnya Tambah sengit lagi Dengan adanya sensasi pedas teman-teman Bikin nagihin Di tiap suapannya Satenya ini Gede-gede teman-teman Dan empuk lagi Karena matangnya Sampai ke dalam Hmm Tusukan besi ini Memberikan sentuhan tradisional Yang otentik banget teman-teman Pada sajian klasik Untuk sate pelatak ini Itu yang menjadikan sate ini Menjadi istimewa teman-teman Karena bukan hanya pada rasa Tapi juga pada penyajiannya Disini kita bisa menikmati Satu porsi lezat sate pelatak Yang terdiri dari Dua tusuk sate Dan seporsi kuah gulai teman-teman Ini kuahnya kuah gulai kuning ini Yang begitu kuris sekali Ditambah lagi nasi pulernya Bikin mata meremelek Saking nikmatnya Emang sih Penggunaan jeruji besi motor itu Untuk tusuk sate nya Terdengar tidak lazim Teman-teman Tapi nyatanya Memberikan konduktivitas panas Teman-teman Yang optimal banget Untuk memastikan Bahwa bumbu Dapat meresap dengan sempurna Pada dagingnya Mantap Pemilihan dengan teliti Dan pemotongan yang juara banget Bikin daging ini Semakin mantap teman-teman Daging ini Daging kambing muda Untuk sate nya Juga memberikan rasa lezat Dan tekstur yang juara banget Ditambah lagi Nama unik banget Dari sate pelatak ini Yang berasal dari suara letupan Saat sate dipanggang Juga menambah nuansa unik teman-teman Pada sate yang selalu ngangenin Dan nagihin ini Jadi intinya Saya bersyukur banget teman-teman Karena bisa mencicipi sate ini Di Jogja Karena lidah dan jiwa kita Dimanjakan dengan keunikan khasnya Rasanya emang Mantap banget teman-teman Jadi Saya bersyukur banget Bisa Ngerasain Sate yang Mantap banget Sate ini Emang nagihin Di tiap suapan ya teman-teman Semakin suap Semakin ngangenin Dan pasti Setiap ke Jogja Pengen makan nih sate Teman-teman Oke teman-teman Ini Alhamdulillah Udah Saya nikmati Sate yang betul-betul Nikmat teman-teman Sampai jumpa di video saya berikutnya teman-teman Assalamualaikum Bye-bye Our hearts beat To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mind We wanna chase the night Wanna dance to the night Pour the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Now the morning Is the afternoon We lay awake in day The glass so loud As the hours pass We're gonna do it all again We wanna chase the night Wanna dance to the night Pour the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top Put the stars from the sky Just two hearts running wild It'll never sleep, never stop Terima kasih telah menonton!